Sesuai dengan instruksi KPU Pusat, setiap kabupaten dan kota wajib melakukan pemutahiran data berkelanjutan. Ketua KPU Kota Tarakan Nasruddin menjelaskan, sebelumnya pemutahiran data tersebut dilakukan jika menjelang tahapan pemilu dan pilkada. Untuk teknis pemutahiran data berkelanjutan dilakukan setiap hari. Bahkan KPU sudah berkomunikasi dengan dinas terkait untuk mendapatkan informasi data. Nasruddin juga menjelaskan, salah satu bentuk pemutahiran yang dilakukan KPU adalah dengan menggandeng dinas pendidikan. Dimana nantinya jika terdapat siswa yang telah menginjak usia 17 tahun untuk dapat dimasukkan menjadi daftar pemilih. Nantinya data ini akan diplenokan setiap bulannya. Berbeda dengan sebelumnya. Yang sebelumnya KPU hanya melakukan pemutahiran data pada saat ada tahapan pemilu ataupun pilkada. Nah sekarang ini agar data itu semakin akurat dilakukanlah namanya PDB. Nah PDB itu dilakukan secara terus menerus tiap hari. Nah seperti apa teknisnya? Ya masyarakat boleh langsung ke KPU dan kita juga intens komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Sudah sudah selesai. Untuk mendapatkan lagi kalau tidak tahapan begini kan kita tidak punya PPDP ya. Untuk tiap hari mendatangi rumah-rumah itu. Makanya selain kita juga mendekat bola ya kita berharap juga agar simpan balik lah. Tui Muhammad melaporkan.